Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman bagaimana kabarnya kali ini kita mau kunjungan ke kontor handphone tempat kami yang di kota kecamatan di Ampel dan juga di Bayu Roli Kota umpung ini awal bulan kita akan share soal target untuk bulan ini nanti ada apa aja ada PR apa aja kita temukan apa aja di kontor setelah satu bulan kita gak melakukan kunjungan dan juga nanti saya mau share soal bagaimana cara manajemennya pertama kita ke Ampel dulu Alhamdulillah teman-teman masih pagi udah udah yang beli baru jam kita langsung turun oke teman-teman ini dengan admin saya perkenalan dulu mas namanya siapa mas saya Anggar dari Bangangsel Sabang Ampel Sabang Ampel masih udah lama kerja disini udah 1 tahun 3 bulan asamnya dari mana mas dari Silacap bagian admin ya mas gimana cara kesannya gimana mas kita kalau bisa ada penjualan barang kita ikut penjualan belan setiap malam kita laporan terus dan nuntur setiap setiap bulan setiap bulan setiap bulan terus tokan jalan terus mungkin ngurus semua stop-stop toko lah kita yang membantu membantu gak pakai sebuar kayak gini membantu dibantu ada seleknya minim ya nantikan dari Bandhan juga ada yang apa perlulusannya ke selek kita laporan ke namanya mas Eko nanti dia yang ngurus mas seleknya jadi yang selek nanti diberikan sama sistem dari pusat lalu yang penting kita tetap laporan terus ada yang selan jadi itu ya enak ya pakai seperti jadi keluar masuknya barang bisa dikontrol kan termasuk perpindahan juga ya misalnya teman-teman udah niat mau buka usaha dalam hal ini kontrol mendingan teman-teman berinvestasi di software software penjualan itu sangat-sangat membantu teman-teman untuk mengelola keuangan dan juga stok barang jadi stok barang stok barang stok barang hari ini perhari itu berapa itu tinggal buka software nanti udah kelihatan semua termasuk juga untuk laporan harian termasuk juga mungkin di hutang supplier dan juga lain-lain jadi sangat membantu sekali kalau misalnya kita itu manual nanti kurang sangat kurang sekali sangat kurang sekali masih ada uncur uncur selisih uncur seleknya itu banyak sekali jadi mending teman-teman berinvestasi di software banyak software ada yang mulai dari 2 juta 3 juta 4 juta sampai juga 30 juta tapi kalau untuk permulaan itu kita beli software yang sekitar 2 juta 3 juta untuk pencatatan seperti ini udah udah bagus jadi saya ambil contoh barang itu datang hari apa ya terjual berapa dan terjual hari apa itu terbukukan semua termasuk kalau misalnya softwarenya bagus siapa yang menjual itu juga tercatat semua jadi juga mutasi barang misalnya teman-teman punya toko lebih dari satu barang dari sini pindah ke toko lain atau dari toko lain pindah ke sini nanti terbukukan semua termasuk juga soal transaksi penjualan untuk hari ini transasinya apa aja barang keluarnya itu apa aja nanti malam bisa terekam semua ya terekam semua termasuk soal keuntungannya juga itu dan yang paling penting menurut pengalaman saya ya itu adalah stok barang stok barang apa yang ready di toko kita buka semua itu ada termasuk jumlah termasuk jumlah dan juga nominalnya nominalnya nominal dari barang itu berapa aja itu tercatat semua itu juga yang fast moving item-item yang fast moving dan juga produk-produk yang slow itu ada semua nomor 1 sampai 10 yang fast dan nomor 1 sampai 10 yang slow misalnya slow nanti kita mau buat kebijakan apa misalnya di permukaan atau kalau misalnya yang fast berarti kita harus menambah item barang itu jadi sangat membantu sekali dalam hal pencatatan administrasi itu ya teman-teman counter kita juga melayani servis servis handphone jadi tidak hanya penjualan handphone tapi juga servis untuk itu kita wawancarai teknisinya untuk menjadi inspirasi teman-teman yang mau buka usaha handphone itu ya perkenal dulu mas namanya siapa mas namanya mas saya mas Eko teknisi dari Pandansal mas bagaimana sih kok bisa bisa ramai servisannya itu caranya yang penting kan nomor 1 terbuka sama pelanggan kedua pusatnya apa ya pusatnya apa di ditembalikan yang punya jadi kalau ada masalah sepirpatnya bermasalah kan bisa disini bisa lesan dari segi teknisinya jadi harus sering-sering komunikasi sama sama iya terus yang penting kan nomor 2 nomor 3 nya kan garansi yang penting kan garansi dimaksimalkan sama sebelahnya pelayanan yang penting nomor 1 pelayanan nomor 1 iya setiap hari bisa servis berapa unit handphone mas ya minimal 6 handphone 6 handphone tiap hari ya oke yang semangat ya mas iya mas ini teman-teman penambakan tempat servisnya mas Eko tadi ya cuman kayak gini sederhana ini alat-alatnya ini softwarenya tempat servisnya disini tempat servisnya disini tempat servisnya disini ini barang yang sudah selesai dan hampir selesai yang nanti mau diserahkan ke pelanggan oh ini yang sudah selesai oh ini yang sudah selesai samsung j5 ini sudah selesai semua kalau sudah selesai ini samsung enggak xiaomi note note 4 terus ini ada oppo ini ada xiaomi ini ada xiaomi lagi ini ada xiaomi lagi kalau saya lihat dari buku laporan harian itu biasanya rata-rata kerusakannya adalah software untuk xiaomi dan juga yang paling banyak juga adalah insiden yaitu layarnya pecah juga yang paling banyak lagi adalah soal baterai kembung itu jadi untuk kekinian yang rusak rata-rata seperti itu kalau dari merek rata-rata sih xiaomi banyak samsung juga banyak ini ada notanya kalau sudah selesai pasti kita telepon pelanggan agar supaya cepat mengambil handphonenya cepat dalam artian user jadi puas kalau penggarapannya proses servisnya itu cepat dan juga tidak kita sebagai counter juga tidak tanggungan namanya kerja kan tidak pasti kan mungkin bisa nanti malah hilang atau ada apa-apa jadi kan malah nggak enak sama user jadi secepatnya kita serahkan kepada yang servis kalau misal sudah selesai nah ini teman-teman counter pertama kami ini letaknya di kampung jadi untuk penjualan handphone memang kurang maksimal dengan pertimbangan itu kami beberapa tahun yang lalu membuka di kota kecamatan setahun berselang terus kita membuka di kota kabupaten dan juga kota matia jadi untuk penjualan handphone memang saya saranin kalau misalnya teman-teman buka toko handphone mendingan langsung di minimal kota kecamatan atau sekalian kota kota kabupaten ini tapi ini counternya masih masih eksis jualan perdana pulsa dan juga HP tapi tidak seberapa ada disupport subsan juga subsan itu kayak depan ini tulisan vivo ini ini disupport OPPO juga dan juga dari operator telekomsel dan juga mundusan ini kontor kita buka tahun 2013 kalau nggak salah 2013 terus 2016 kita buka di kota kecamatan ini penampakan yang lebih deket cuma kecil di dalam ada sandal terus ada jilbab aksesoris handphone ini berarti pertama kali kita usaha counter petaknya di jalan pantaran kilometer lima ngeladak sari Boyolali dan ini tim kita yang penematannya sementara disini teman-temannya sudah sampai di tempat teman-teman ini sudah sampai di tempat satu-satunya yaitu cabang kita yang berada di Boyolali Kota. Mari kita cek sama-sama ya. Mas, ini siapa namanya? Saya Tony. Tony, kenangan dulu. Tony, penempatan? Saya Tony, penempatan Boyolali lebih cepatnya jadi promotor OPPO. Oke, udah berapa lama kerja di OPPO, Mas? Kalau kerja di OPPO saya baru hampir satu tahun lebih, tapi kalau ikut Banten saya sudah tiga tahun malah. Katanya sih kamu penjualannya terbanyak di konter Pandansel. Itu gimana sih, Mas? Sisa jualan banyak itu gimana? Ya, jualan banyak yang pasti satu niat, yang kedua berangkat pagi. Berangkat ragu tiada di pagi. Jadi satu apa? Satu niat. Niat ya? Saya kerja itu kan untuk memperbiarkan keluar. Ini anak semangat ya lebih. Oke, semangat ya. Ini namanya Mas? Mas siapa? Nama saya Mas Tri. Mas Tri. Ini sales OPPO terbaik di Solo Raya gitu. Jadi kalau misalnya ada penjualan terbaik di Solo, penjualan OPPO terbaik itu karena tangan dinginnya Mas Tri Haryati ini. Ini teman-teman suasana konter kami di Boyolali Kota. Ini ada promotor Xiaomi, ada promotor Vivo. Namanya siapa Mas? Ini mas apa? Mas kamu? Mas. Mas Nasi Siti. Mas Nasi Siti. Mas Nasi Siti. Mas Nasi Siti. Berarti barang mulai lancar Ketika? Ya, tetap kalau dari brand. Kalau dari brand itu udah ada program misku i. Pasti barang lancar tapi orangnya no program kalau Januari Februari Maret nggak ada program. Berarti traffic in low. Ya teman-teman kunjungan ke Pantropoyelali sudah selesai, banyak hal yang saya temukan dan juga tadi sudah saya briefing. Sekarang kita menuju ke cabang kita yang salah tiga, sama seperti tadi, kita kunjungan, kita analisa ada masalah apa dan juga nanti harus ada penyelesaian. Ini kita berjalanan ke salah tiga. Ini sudah sampai Pantropoyelali, kita cek. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Sudah melakukan kunjungan dan juga menemukan masalah. Kalau masalah itu wajar, namanya usaha ada masalah itu wajar. Sementara itu bisa diselesaikan, itu tidak masalah. Bukan sebuah masalah. Kalau tidak bisa diselesaikan, namanya kasus. Ini sekedar masalah. Masalah itu harus diselesaikan. Untuk penyelesaiannya, kita makan di luar. Karena kalau kita bahas di kontor, itu kontor terlalu rame, lalu lalang kendaraan. Jadinya agar lebih fokus, lebih intim lagi untuk penanganan masalah itu, maka semua tim saya kumpulkan di sebuah cafe di salah tiga. Kita ada meeting di sini, agar lebih jelas dan fokus. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.